Selamat malam, semasa saya tidur, pikiran saya akan mengubahkan semuanya yang saya tahu. Setelah ini, selama hidup saya sudah berakhir. Terima kasih telah menonton! Di awal film ditampilkan sepasang suami istri yang tidur bersama. Sang istri yang terbangun merasa asing dengan keadaannya setelah melihat foto-foto dengan suaminya. Dia pun menanyakan hal-hal kepada sang suami. Wanita ini bernama Christine. Sang suami yang bernama Ben menjelaskan bahwa Christine adalah istrinya sejak 14 tahun lalu. Dan dia sekarang berusia 40 tahun. Ben pun menjelaskan bahwa Christine telah mengalami kecelakaan. Itu membuatnya tidak ingat akan hari-hari yang telah lalu. Dan ingatannya hanya menampilkan pada saat Christine berusia 20 tahun. Ben pun pergi ke kantor. Dan sesaat setelah itu ada telepon masuk. Telepon itu datang dari seorang dokter yang bernama Dr. Nas. Dia adalah orang yang mencoba menyembuhkan Christine dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Christine. Dr. Nas menyuruh Christine mengambil sebuah kamera di lemarinya dan dia melihat rekaman dirinya pada saat malam sebelumnya. Adegan berpindah dua minggu ke belakang. Dan inilah dia, Dr. Nas. Dia membawa Christine ke kantornya. Dan disinilah ternyata Dr. Nas yang menyuruh Christine untuk merekam dirinya sendiri saat malam. Dan Dr. Nas akan menghubungi Christine setiap paginya. Dan aktivitas ini selalu dilakukan setiap harinya. Dr. Nas juga menunjukkan bahwa apa yang menimpa Christine bukanlah suatu kecelakaan biasa. Melainkan ada seseorang yang coba membunuhnya. Saat di rumah, Christine melakukan hal yang disuruh oleh Dr. Nas. Yaitu merekam dirinya sendiri. Serta menyembunyikannya dari Ben. Dr. Nas dan Christine pergi ke sebuah pabrik. Di mana dia menemui seseorang yang dulu menemukan Christine. Dan menunjukkan tempatnya. Di mana orang ini menjelaskan bahwa kondisi Christine pada saat itu berlumuran darah. Serta dalam keadaan delanjang. Christine dikejutkan dengan sebuah pesawat yang melintas di atasnya. Mereka menyadari bahwa tempat itu dekat dengan bandara. Serta terdapat banyak hotel di sana. Dr. Nas juga menjelaskan bahwa saat ditemukan Christine baru saja melakukan cocok tanam. Wow. Saat pulang ke rumah, Christine melakukan perekaman lagi. Namun dia merasa ada seseorang di luar. Tapi setelah dilihat ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Ben pun pulang dan terjadilah pergulatan batin. Hingga saat Christine tertidur dia bermimpi. Bahwa dia berada di suatu ruangan dalam hotel dengan kondisi babak belur. Christine melakukan sebuah tes dengan Dr. Nas. Dengan memperlihatkan foto-foto masa lalunya Christine. Dan didapatlah sebuah foto wanita dengan nama Claire di balik foto tersebut. Christine pun menanyakan hal itu kepada Ben. Ben pun memberi penjelasan bahwa setahun lalu Christine juga mengingat seorang wanita yang bernama Claire. Setelah Christine menanyakan apa yang terjadi kepada Claire, Ben tidak menjawab dan malah meninggalkannya. Namun ternyata Ben menunjukkan foto-foto masa lalu Christine. Ben menyembunyikannya karena banyak alasan yang tidak bisa dia beritahu semuanya kepada Christine. Christine mulai tidak percaya kepada Ben. Dia meyakinkan dirinya dengan rekaman yang ia buat. Saat keesokan harinya Ben melihat foto-foto masa lalu Christine. Dan nampaknya Ben merasa agak kesal. Christine mengecek kembali rekamannya. Dia terkejut karena ternyata foto-foto yang ditampilnya telah menghilang. Christine mulai mencarinya hingga dia menemukan sebuah kunci dan menemukan kembali foto-fotonya. Dan dia mulai mengingat bahwa sebenarnya dia pernah hamil. Christine pun menelpon Ben. Dan Ben yang pulang memberitahu bahwa anaknya telah meninggal. Ben pun menunjukkan foto-foto anaknya yang bernama Adam. Dimana Adam meninggal karena penyakit. Aduh. Bisa kebayang gak tuh? Seorang ibu yang baru menyadari dia punya anak. Namun anaknya telah meninggal karena penyakit. Menyintikan sekali pastinya. Oke lanjut. Saat tertidur Christine bermimpi lagi tentang kenangan masa lalunya. Dia pun mengacak kacak foto dengan Ben yang ditampil di dinding. Dan pergi meninggalan rumah untuk menemui dokter Nas. Adegan berpindah di rumah dimana akhirnya Christine mulai menyadari bahwa selama ini Ben telah menanggung beban berat selama ini. Mereka pun tidur dan pada saat itu Christine bermimpi lagi dimana dia melihat Adam. Dan dia meninggalkan kertas yang bertuliskan Mike. Christine pun pergi bersama dokter Nas. Dan di kesempatan ini dokter Nas mencuri kesempatan dalam kesempitan. Namun Christine menolak hingga dia melihat nametek dokter Nas yang mempunyai nama panjang Mike Nask. Apa mungkin dokter Nas adalah pelakunya? Kita akan tahu sesaat lagi. Christine pun melarikan diri. Dokter Nas mengejar Christine dengan membawa suntikan. Saat di rumah dokter Nas menelpon Christine dan menjelaskan bahwa dia hanya menyuntikan obat penenang kepada Christine. Dokter Nas ingin mengungkapkan sesuatu kepada Christine tentang Ben. Namun ternyata Ben sudah pulang dan Christine pun mematikan teleponnya. Christine bertemu dengan dokter Nas dan dia mendapat kemajuan tentang ingatannya dan menginginkan dokter Nas untuk terus menghormatinya. Namun dokter Nas menolak karena merasa tidak etis. Dia pun menyarankan Christine untuk menemui seorang psikiater yang ia rekomendasikan. Dokter Nas pun mengungkapkan bahwa sebenarnya Ben telah menceraikannya 4 tahun lalu. Dokter Nas juga memberikan nomor telepon Claire kepada Christine. Christine pun menelpon Claire dan singkat cerita mereka ketemuan di suatu tempat. Akhirnya mereka bertemu. Dan Christine merasa sangat senang karena telah bertemu temannya yang telah lama tidak dia temui. Mereka membicarakan tentang Adam dan bagaimana baiknya Ben menjaga keluarganya. Di sini Claire juga mengungkapkan bahwa dia dan Ben sempat bercocok tanam. Claire pun memberikan surat yang ditulis oleh Ben kepada Christine. Di dalam surat itu menjelaskan bahwa mereka sering berdebat. Hingga akhirnya Christine pergi meninggalkan Ben dan Adam. Dan Christine pun tidak mengingat Ben dan Adam lagi. Hingga akhirnya Ben merelakan Christine dengan kebahagiaannya sendiri. Christine pun membuat rekaman di mana dia memaafkan Ben dan dia mulai menerima Ben. Serta menjelaskan pertemuannya dengan Dr. Nas. Namun Ben marah karena merasa Christine telah berselingkuh. Akhirnya Ben pun menamparnya. Christine pun menelpon Claire dan mengatakan semua yang terjadi. Claire pun meminta Christine untuk mendeskripsikan sosok Ben yang bersama Christine. Namun ciri-cirinya berbeda dengan Ben yang Claire kenal. Christine pun ketakutan dan meminta bantuan kepada Claire. Singkat cerita Christine coba kabur dari rumah. Tapi dia dapat terculik oleh Ben dan dia dimasukkan lagi ke dalam rumah. Tiba-tiba scene berpindah pada pagi hari di mana Ben dan Christine tidur bersama. Mirip seperti di scene awal tadi. Namun kali ini rekaman yang dilihat oleh Christine adalah rekaman di mana ia bilang dia mencintai Ben. Hmm, ampun dah Bang Jago. Ben pun menelpon Christine untuk memastikan keadaannya. Akhirnya Ben pergi menemui Dr. Nas dan memperingatkan Dr. Nas untuk menjauh dari Christine. Ben mengajak Christine pergi ke hotel di mana di situ dekat dengan bandara. Ben mempunyai tujuan agar Christine mengingat kembali masa lalunya yang terjadi di hotel tersebut. Dan ternyata oh ternyata Ben yang sekarang adalah Mike. Di mana Mike adalah selingkuhan Christine dan mereka pernah bercocok tanam. Hingga akhirnya Mike melukai Christine dan hampir membunuhnya. Atas dalih cinta, Mike menyembunyikan semua kebenaran dan berpura-pura menjadi Ben. Dia ingin selalu hidup bersama Christine. Christine mengingat anaknya, Adam. Lalu dia dihajar oleh Mike. Christine coba melawannya dengan senjata apa adanya. Hingga dia mendapatkan sebuah setrika dan memukul kepala Mike dengan setrika tersebut hingga Mike KO. Christine pun melarikan diri dari hotel tersebut. Polisi datang ke hotel tersebut dan Christine pun membuat rekaman bahwa dia ditakakan membiarkan siapapun merenggut kehidupannya. Serta akan selalu menganggap Adam masih hidup. Keesokan paginya Christine berada di rumah sakit dan dokter Nas menemuinya. Memberitahu bahwa dia terluka parah. Namun Claire siap untuk menjaganya dan dokter Nas pun mengajak seorang pria yaitu Ben, mantan suaminya yang asli. Ben menjelaskan alasannya dia meninggalkan Christine. Serta Ben juga membawa Adam. Yang mukanya mirip kayak saya pas masih SMK. Adam pun menemui ibunya dan mereka saling mengingat masa-masa mereka masih bersama. Dan mereka akhirnya berpelukan hingga akhirnya film pun selesai. Ending yang cukup clear ya. Jadi memang Ben sudah menipu Christine dari awal dan sekarang dia harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia lakukan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah teruslah berusaha maka kita akan mendapatkan hasilnya. Baiklah semuanya terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sebelum pada pulang seperti biasanya. Buat kalian yang belum absen silahkan absen dulu dengan like, komen, dan subscribe. Serta kalian juga bisa share video ini jika kalian suka videonya. Oke cukup sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!